Rasulullah SAW bersabda Hari kiamata akan terjadi sebelum sungai Efrat mengering dan menyingkatkan gunung emas yang mendorong manusia berperarang. 99 dari 100 orang akan tewas di dalam pertempuran dan setiap dari mereka berkata mungkin aku satu-satunya yang akan tetap hidup. Mari kita renungkan ungkapan-ungkapan tertentu di dalam hadith ini. Hari kiamata akan terjadi sebelum sungai Efrat mengering dan menyingkatkan gunung emas. Menurut pandangan bersama para penafsir hadis, pernyataan ini merujuk ke penghentian aliran sungai Efrat. Memang, di tahun 1975, pembangunan Dam Keban benar-benar memotong dan menghentikan aliran sungai itu. Hari kiamat tak akan terjadi sebelum sungai Efrat mengering dan menyingkatkan gunung emas. Berkat pendirian Dam mirip gunung setinggi 210 meter ini, tanah di sekitarnya menjadi senilai emas. Karena alasan-alasan seperti dihasilkannya listrik, meningkatnya kesuburan akibat terkumpulnya air dan kian mudahnya sarana penangkutan. hasil proyek pembangunan raksasa ini yang dikenal sebagai proyek Anatolia Tenggara atau GAP mengungkatkan dengan jelas kebenaran ini. Daerah itu pun lalu merengkuh peluang ekonomi baru. Pendapatannya meningkat dan pengangguran berkurang. Di sisi lain, suatu kabar yang baru-baru ini diliput media jelas menunjukkan kebenaran ungkapan yang digunakan di dalam hadis. Menurut kabar itu, foto-foto dari satelit membuktikan adanya timbunan emas di dasar sungai Efrat. Dan itu bisa dilihat jika airnya ditahan. yang mendorong manusia berperang. Ungkapan dalam hadis ini merujuk kepeperangan dengan banyak jiwa melayang. Para pemilik tanah di daerah itu menderita kerugian besar karena kekacauan yang berlangsung di dalam jangka waktu teror yang panjang di sana. Dan banyak orang kehilangan jiwanya. Pendeknya, pernyataan-pernyataan di dalam hadis terjadi satu persatu dan dialami tepat sebagaimana disaktakan. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.